Delisa merupakan seorang anak perempuan yang kakinya harus diamputasi di hari kelima tsunami waktu itu. Sekarang, Delisa beranjak dewasa, umurnya sudah 18 tahun. Setiap dua tahun sekali, Delisa harus mengganti kaki palsunya. Di sebelas tahun tsunami ini, Delisa ditinggal pergi sang ayah. Sebelumnya ibu Delisa ditelan tsunami. Sekarang, dia hanya bersama ibu Tiri. Pun demikian, Delisa masih berbagi ceria seperti anak-anak biasanya. Kini dia tercatat sebagai salah seorang mahasiswi di jurusan ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Saban hari, Delisa diantar ke kampus oleh ibu Tiri. Dengan berjalan tertatih-tatih dengan kaki palsu di sebelah kiri, tak kurungkan niat belajarnya. Ingin menjadi jurnalis dan pengarang buku, telah membangkitkan semangatnya untuk lebih giat dalam menuai ilmu. Menjadikan dia memilih jurusan ilmu komunikasi. Selain itu, dia juga ingin membangun komunitas disabilitas bagi para korban tsunami. Kalau misalnya di sini itu bukan hanya dari anaknya, tapi orang tuanya ketika anak itu menyendang. Jadi penyendang cacat, terkadang orang tua membatasi kegiatan mereka. Terus yang kedua, terkadang apapun yang mereka lakukan selalu dianggap di bawah atau diistimewakan. Nah, saya ingin membuat suatu komunitas disabilitas bahwasannya ini loh, sebenarnya kami bisa ini, kami bisa ini. Tidak harus dibataskan dan tidak harus dipandang dengan sebelah mata. Nah, karena kan kalau misalnya kita tahu bahwa penyendang cacat ini banyak yang memintanya, maksudnya meminta sama orang, mengemis. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya mau mereka sama derajatnya dengan yang biasa. Itu alasan saya yang kuat. Anak kedua dari tiga bersaudara ini tinggal bersama ibu tirinya. Satu orang adik serta ibunya meninggal di waktu tsunami. Beberapa bulan lalu, ayahnya pun meninggalkan Delisa bersama ibu tirinya. Perjalanan Delisa yang sempat diabadikan oleh beberapa media luar serta sempat difilmkan ini merupakan kisah nyata dari seorang anak Aceh yang menjadi korban tsunami. Film hafalan sholat Delisa yang diangkat dari sebuah novel ternama Karangan Terelie, sebuah film fiksi tentang tsunami yang menimpa seorang anak bernama Delisa. Walaupun demikian, di sebelas tahun tsunami ini, Delisa mengeluh belum mendapatkan rumah bantuan. Delisa juga berharap kepada pemerintah Aceh agar lebih memperhatikan kaum disabilitas di Aceh. Delisa juga berharap agar sarana umum yang memudahkan akses bagi kaum disabilitas di Aceh ditingkatkan.